Bupati Lewu dua periode Haji Basmin Matayang menunjukkan partisipasinya dalam pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS yang berlokasi di Kelurahan Sengah Selatan, Dusun Labulawang, Kecamatan Belopa pada Rabu 14 Februari 2024. Basmin menegaskan bahwa partisipasinya dalam pemilu ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatannya terhadap konstitusi dan perannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Basmin mengikuti proses pemungutan suara dengan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kesempatan ini, ia didampingi oleh sang istri, Hayarna Hakim, yang juga merupakan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPRI DAPIL III dari fraksi Naksdem. Basmin berharap agar pemilu kali ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan damai. Yang pertama, kita menghargai, menghormati konstitusi bahwa hari ini kita telah persanakan pemilihan umum, presiden, DPD, DPRI, DPD Provinsi, dan Kabupaten di Kota. Harap kita adalah mudah-mudahan semua berjalan lancar, aman, tertib, dan damai. Lalu masyarakat menggunakan hak pilihnya, memilih pemimpin bangsa yang betul-betul berpihak kepada rakyat, dan memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR RI, DPD, Provinsi, dan Kabupaten sesuai dengan harapan kita semua. Ayung Darman mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.